Karena aku sayang sama dia, aku cinta sama dia, yaudah, apa-apa, operasi. Gini, kalau untuk operasi itu pribadinya dia ya, aku gak mau ikut campur soal itu. Yang dia bilang ke aku, aku mau dengerin hidup aku dong. Karena aku sayang sama dia, aku cinta sama dia, yaudah, apa-apa, operasi. Itu dimana? Pertama waktu itu di Bangkok, sekitaran bulan Maret, awal-awal Maret kita ke Bangkok. Kemudian pulang dari Bangkok sekitaran bulan Mei kemarin, itu melakukan operasi lagi di Jakarta. Diperbaiki maksudnya atau? Iya, diperbaiki lagi. Berapa total? Kalau yang itu, Pak, saya sekitar segitulah. Segitu itu? Ada datanya. Segitu itu berapa? Berapa ratus? Oh, gak nyampe ratusan sih. Berapa ratusan. Nah, nilai... Berapa ratusan untuk ditatau badannya? Itu apa sih yang bikin? Atas persetujuan dia juga. Itu ide siapa? Itu ide saya. Kemudian dia bagaimana harusnya? Dia menyetujui, ini ada percakapannya juga, saya sama Alpia, menaiki tato badan, lengkap semuanya. Sama-sama setuju lah, sudah disitu di studio sama Alpia. Mbak Lia, nih, kapan sadarnya kalau Mbak Lia dimanfaatkan seperti itu? Sebenarnya, dari sebelum-sebelumnya, ada beberapa teman-temanku yang saya kasih tau, termasuk asistenku juga gitu. Jadi, ibu, jangan terlalu royal, ibu, jangan terlalu royal, tapi namanya kita sayang, kita cintra, ya gak kita denger ya masuk ke pingganan ke pingganan ke pinggan kiri. Tapi setelah benar-benar sadar adalah ketika saya tahu percakapan beliau dengan orang kondak. Itu, bukannya masalah dimanfaatkan lagi ya, tapi ada uang yang digelapkan, kalau itu, saya bisa tegaskan. Karena uang ditransfer ke Alpia untuk bayar BP mobil, ternyata tidak disampaikan ke panggangan. Nah itu, jadi kita akan manfaatkan lagi, sudah ada pinak pidana di sana. Mbak Lia, jadi sekarang apa yang Mbak Lia harapkan dari Alpia? Dia datang baik-baik, kan sudah ada somasi, kita selesaikan baik-baik. Karena awalnya baik-baik, aku pun mau berakhirnya juga baik-baik. Mbak, apa wajar ketika sudah memberi dan meminta lagi? Bukan masalah wajarnya, tidak wajarnya di sini. Di sini ada yang dimanfaatkan, tetapi di sini kita somasi khususnya adalah masalah pidana-nya. Kan ini buat bayar DP, DP mobil. Tapi tidak disampaikan, ini kewajaran sekali harus dimasukkan di ranah hukum. Kan buat bayar mobil. Tapi kenapa tidak sampai? Ya, sangat wajar. Oke, kalau memori somasi itu berapa kali? Kalau yang dikat baiknya, kan ada batasannya. Batasannya berapa? Bisa dua, bisa tiga. Kan kita melihat ada ikat tidak. Kan sudah ada nomor telepon di sini. Jadi sudah dikasih tahu, ya silahkan saja kalau mau menghubungi siapa. Ya, di sini. Jadi, silahkan menghubungi di sini. Yang menandatangani ini Bang Ristan sama Mbak JJ, Mbak Erdiana. Ini dua ini yang menandatangani. Jadi, silahkan saja. Sangat mudah bisa dicat di WA, ya. Kalau memang ada ikat baik. Tapi sejak kemarin sampai hari ini, belum ada respon apapun. Tertanggap berapa, Bang? Kemarin. Kemarin, ya? Kemarin. Berlaku untuk berapa lama? Hari Senin, kita minta datang. Senin, ya? Senin tidak datang, kita kirim lagi untuk hari ini. Semuanya kedua? Ya. Tidak datang lagi, kita kirim lagi hari ini. Nah, setelah itu langkahnya kita distribusikan. Kalau memang dari pihak Mbak Liak 7, kita bisa lakukan. Ya, Jumat atau Sabtu. Kita lakukan untuk tindakan pelaporan di dana. Perdata-nya bisa kita buka juga. Ya, dana-nya itu melanggar masalah berapa dan ancaman hukuman yang... Masalahnya 372. 372. KWP. Tetapi di sini karena orang Honda-nya juga memberikan keterangan palsu. 263. KWP. Ancaman 372. Empat tahun. Tetapi bisa untuk ditangkap. Walaupun di bawah lima tahun ya. Karena pengecualian. Tapi kalau tinggal 263. Itu ancamannya enam tahun. Itu bisa ditahan juga. Karena dia memberikan keterangan palsu. Dia bilang sudah terima. Artinya kan lanjutkan. Ternyata tidak. Tidak masuk ke dalam kas hondak. Kalau enggak ya. Sudah. Jangan sampai segitu dong dibohongin. Iya kan. Akhirnya cuma masuk 50 juta. Berarti ada seras juta yang hilang. Iya kan. Dikapkan. Ya. Sampai już. Tidak. Sampai ya. Terima kasih.